Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Jumpa lagi teman-teman di channel ini Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan umur yang panjang Agar kita terus bisa bekerja dan berkarya Nah teman-teman pada kesempatan kali ini Kita akan coba sharing tentang salah satu faktor penyebab Mobil Hyundai Atos menjadi boros bahan bakarnya Nah kalau kita bicara mobil menjadi boros Sebenarnya ada beberapa faktor Namun untuk kali ini kita akan coba untuk sharing Yang cuma salah satu faktornya saja Dan hal ini mungkin bisa kita tangani sendiri di rumah ya Tanpa harus kita ke bengkel Barangkali nanti teman-teman di rumah Memiliki permasalahan yang sama Mari kita coba sama-sama sharing Semoga permasalahan kita alami ini bisa terselesaikan Oke teman-teman ikuti terus video ini Sampai selesai ya Dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe di channel ini Saya mohon dukungan dari teman-teman sekalian untuk subscribe di channel ini Agar channel ini bisa terus berkembang Dan bisa memberikan video-video atau informasi menarik yang lainnya Nah teman-teman salah satu faktor Penyebab mobil Hyundai Atos ini menjadi boros Kalau menurut saya adalah Itu karena dari faktor filter udara yang kotor Karena untuk filter udara itu adalah komponen yang berfungsi untuk mencegah udara kotor Masuk ke ruang bakar Agar pembakaran bisa sempurna Sehingga bisa menghasilkan atau mempertahankan performa mesin Namun apabila filter udara kotor Maka yang masuk ke ruang bakar itu tidak seimbang dengan jumlah BBM Sehingga bisa mempengaruhi performa mesin Dan mesin menjadi boros BBM Nah itu teman-teman salah satu faktor yang menjadikan penyebab mobil Hyundai Atos Itu menjadi boros bahan bakar Karena filter udara itu adalah ibaratnya itu sebagai sistem pernafasannya Ibarat kita itu manusia adalah hidung Itu sistem pernafasannya disitu Nah teman-teman untuk itu mungkin teman-teman sebaiknya melakukan pengecekan ya Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan atau mengalami hal tersebut Teman-teman coba melakukan pengecekan sendiri di rumah Nah untuk filter udara ini Seperti ini teman-teman bentuknya ini baru ya Ini untuk filter Hyundai Atos Ini dari Korea Kelihatan teman-teman ya Ini filter udara masih baru dan ini harganya Rp50.000 Jadi ada Rp50.000, ada Rp55.000, ada yang Rp60.000 Jadi tergantung toko yang menjualnya Jadi ini teman-teman Untuk itu mari coba sekarang kita cek ya filter udaranya ya Nanti kalau emang kotor ya emang harus kita ganti ya Oke teman-teman kita cek yuk Nah teman-teman disinilah letak filter udara dari mobil Hyundai Atos Nah disini teman-teman ya Nah ini cara mengeceknya, cara membukanya ini Disini ada pengaitnya ini ya teman-teman ya Ini ada pengaitnya, ada dua disini Terus kemudian disini ada penguncinya Jadi teman-teman bisa ini lepas dulu penguncinya Terus kemudian ini pengaitnya tinggal dilepas aja Cuma ini kita gantinya gak usah pakai ngelepas mur disini ya Pengunci disini ini biasanya pakai open atau pakai kunci 8 ini Ini tinggal kita tarik aja ini Nah ini lah Terus kemudian kita ambil filternya Nah ini teman-teman filternya Sudah betul-betul kotor ini ya Untuk hitung Ini kalau kita bandingkan dengan yang baru berbeda banget ini Nah ini Hitam putih teman-teman Nah inilah teman-teman Yang menjadikan salah satu penyebab Mobil Hyundai Atos menjadi boros bahan bakarnya Nah ini untuk Kalau misalkan teman-teman mau membersihkan untuk sementara ya Ini bisa dibersihkan pakai kompresor itu lebih biasa untuk ditampalkan Bisa dibersihkan disemprot-semprot gini Jangan dituci pakai air ya untuk sementara ya Kayak gitu Terus kemudian teman-teman harusnya segera mungkin untuk menggantinya yang baru saja Kayak gitu Karena ini adalah apa ya Pernafasannya dari mobil Ini teman-teman langsung kita ganti dengan yang baru ya filter udaranya ya Cara masanya juga mudah Sehingga kita masukkan disini ya Ini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Ini semoga sekala permasalahan terselesaikan Ini sama tinggal di kunci aja seperti ini Sudah selesai Nah itu tadi teman-teman Bagaimana cara mengganti filter udara dari mobil Hyundai Atos Saya rasa cukup mudah dan teman-teman juga bisa melakukan sendiri di rumah Dan apabila mengalami hal seperti itu teman-teman di rumah ya mungkin sesegera mungkin teman-teman untuk menggantinya Dan apabila masih ini belum sempat mengganti teman-teman cukup dibersihkan dahulu Tapi harus pakai semprotan Itu ya apa Seperti untuk Kambal ban itu loh Seperti itu Oke teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian Apabila ada yang salah dan kurang mohon dikoreksi di kolom komentar ya Terima kasih untuk yang nonton Mau sampai selesai Yang belum subscribe Mohon untuk subscribe ya Agar channel ini bisa terus berkembang Dan memberikan informasi atau video-video menarik yang lainnya Salam hormat saya untuk para pecinta mobil Hyundai dimanapun berada Sukses untuk teman-teman sekalian Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh